Sungguh pilu nasib dua mahasiswa yang bersahabat ini, mereka Rudy Oki Chandra dan Aditya Duiki Hartanto, ikut menjadi korban tewas kecelakaan maut truk Rengblong di exit Tol Bawen, Semarang, pada Sabtu, 23 September 2023. Diketahui dua sahabat itu merupakan warga Kadirejo, Kecamatan Pablan, Semarang. Keduanya sempat mengunggah kebersamaan di akun media sosial mereka sesaat sebelum kejadian narasi itu merenggut nyawa. Usut punya usut, keduanya baru saja pulang mencari uang tambahan untuk menunjang pendidikan mereka. Nasib naas menimpa keduanya setelah mereka melakukan transaksi cot ponsel di Indomaret depan terminal Bawen. Keduanya, Rudy dan Aditya, masih menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Rudy dan Aditya telah lama menjalin pertemanan. Diketahui kedua korban tersebut tewas saat tengah mencari uang tambahan untuk biaya kuliahnya. Hal itu diketahui dari warganet yang berkomentar di postingan TikTok Masadi. Diduga warganet tersebut mengenal kedua korban. Lakamau truk Tronton itu, seperti diketahui, terjadi saat keduanya berboncengan menggunakan motor Matic. Truk Tronton yang melaju dari arah barat menuju timur tersebut menabrak sejumlah kendaraan, termasuk motor Rudy dan Aditya. Lantas, kedua korban tersebut dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, dua korban lainnya hingga kini belum diketahui identitasnya. Kemudian, sekitar 26 korban yang mengalami luka-luka tengah menjalani perawatan di rumah sakit Etim Bawen, rumah sakit Kensaras, dan rumah sakit umum daerah Ambarawa. Dilaporkan korban terkecil yang mengalami luka-luka adalah Bocah berusia 5 tahun, kemudian korban tertua adalah Lansia berusia 67 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.